Setelah ditunjuk memimpin tim pembela calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan TKN Prabowo Gibran untuk hadapi sengketa pemilu, kini rekam jejak Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra pun dikulik. Yusril bukanlah orang baru dalam dunia politik, hukum, dan pemerintahan Indonesia. Mengutip laman Iza Law Firm, ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara tahun 2004 hingga 2007, Menteri Kehakiman tahun 2001 hingga 2004, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tahun 1999 hingga 2001, dan anggota DPR-MPR RI tahun 1999. Tak hanya itu, Yusril juga dikenal lengganan memenangi gugatan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, jatuhkan Jaksa Agung. Pada 2010, Yusril memenangkan peradilan di MK dan menjatuhkan Jaksa Agung, saat itu bernama Handarman Supanji. Awalnya, pertengahan 2010, ia dipanggil untuk diperiksa atas kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum. Yusril lalu mengajukan judicial review atau uji materi undang-undang kejaksaan ke MK yang saat itu dipimpin Mahfud MD. Kemudian, pada 22 September 2010, MK memutuskan Handarman harus berhenti dari posisi Jaksa Agung setelah gugatan Yusril dikabulkan. Yang kedua, menang gugatan Stafsus Wamen era SBY. Pada 2012, MK mengabulkan beberapa gugatan yang diajukan Yusril. Yusril saat itu menggugat Stafsus Wakil Menteri era Presiden SBY ke MK. Putusan 5 Juni 2012 mengabulkan sebagian dari tuntutan terkait Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara terkait status wakil menteri. Presiden SBY kemudian mengubah dan memperbarui perpres dan kepres pengangkatan para wakil menteri yang selama ini menjabat. MK juga pernah mengabulkan gugatan Yusril terkait atas uji materi pasal 97 ayat 1 Undang-Undang No. 9 tahun 2011 tentang keimigrasian terkait jangka waktu pencekalan. MK mengabulkan sebagian permohonan Yusril dengan menghilangkan frasa setiap kali dalam pasal yang berbunyi. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Yang ketiga menangkan TKN Jokowi-Ma'ruf. Kemudian yang tak kalah menjadi sorotan adalah peran Yusril melawan tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga pada gugatan sengketa hasil Pilpres 2019. Yusril sebagai ketua tim hukum TKN Jokowi-Ma'ruf saat itu menang sebagai pihak terkait. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan calon Presiden Prabowo-Subianto Sandiaga Uno terkait gugatan hasil Pilpres 2019. Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan kesimpulan putusan Majelis Hakim Konstitusi pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat pada Kamis 27 Juni 2019 malam. Dengan sebegitu banyaknya pengalaman hukum yang pernah disandang Yusril diduga menjadi salah satu faktor calon Presiden nomor urut 2 Prabowo-Subianto dan TKN Prabowo-Gibran. Menunjuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Izamahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke Mahkamah Konstitusi.